Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi menggelar Invitasi Olimpiade Olahraga Tradisional Tingkat Sekolah Dasar Sekota Cimahi. Kegiatan ini untuk melestarikan permainan tradisional. Ratusan anak-anak sekolah dasar di Kota Cimahi antusias mengikuti Invitasi Olimpiade Olahraga Tradisional di Stadion Sangpuryang, Kota Cimahi. Kegiatan ini untuk menestarikan kembali permainan anak tradisional yang kini sudah mulai dilupakan anak-anak zaman sekarang. Olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade ini mulai dari egerang, hadangan, dagongan, dan tarumpah panjang. Selain untuk melatih fisik dan mental, mereka juga diajarkan kekompakan. Tim yang mengikuti kegiatan ini berasal dari 12 kelurahan di Cimahi. Setiap kelurahan diwakili oleh dua tim. Selain satu, untuk mengembalikan masa-masa indahnya, masa kanak-kanak, jangan sampai terbelenggu oleh ipod, oleh alat-alat modern. Sehingga anak-anak perlu dikembalikan kebutuhannya untuk lebih mengenal kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang dulu dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka. Meski ada beberapa peserta yang terjatuh, namun mereka terlihat gembira mengikuti olahraga tradisional yang nyaris punah ini. Agar warisan budaya ini tetap terpelihara, setiap sekolah harus terus menggelar olahraga tradisional ini. Bagi anak yang berprestasi, bisa mewakili Cimahi dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Jawa Barat. Jimmy Martino melaporkan untuk Nel.